banyak sekali saya lihat kesalahan pemasangan ELCB disini saya akan jelaskan apa aja sih kesalahan-kesalahan yang dipasang oleh teman-teman ketika memasang ELCB jadi yang pertama teman-teman tidak sesuai aliran listrik jadi ELCB itu harus dipasang sesuai arah aliran listrik ya supaya perangkatnya berfungsi jika tidak sesuai searah maka nanti si ELCB ini tidak akan berfungsi teman-teman yang benarnya itu kayak gimana jadi pemasangan ELCB itu inputnya harus dari atas teman-teman untuk outputnya dari bawah jadi jika rumah teman-teman ingin memasang ELCB yang dari KWH meter ada dua kabel ya yaitu fasada netral dimasukkan ke atas dulu setelah itu keluarannya dari bawah nah biasanya seperti ini sudah ada di buku panduannya jika teman-teman memasang dari bawah biasanya tidak akan bekerja atau tidak akan berfungsi untuk si ELCB ini selanjutnya yaitu koneksi yang longgar atau tidak tepat nah ini harus yang benar-benar profesional ya jika pemasangan ELCB itu jika teman-teman memasang dari atas nah ini pemasangannya harus benar-benar kenceng gitu supaya apa? supaya aman tidak terjadi kebakaran kenapa terjadi kebakaran? ya karena ada percikan di baut-baut ini maka dari itu koneksinya harus benar-benar bagus teman-teman jangan longgar oke untuk selanjutnya yaitu pemasangan pada fase yang salah nah ini yang sering terjadi di lapangan ya untuk pemasangan fasenya salah teman-teman jadi disini adalah contoh yang salah yaitu untuk pemasangan fasenya masuk ke arah sini sedangkan jika teman-teman lihat di ELCB-nya ya disini ada huruf N nah huruf N ini adalah netralnya teman-teman jadi yang pertama teman-teman pasang itu sesuaikan dengan yang ada huruf N di ELCB-nya jadi yang N ini masuk netral yang kanan ini sudah pasti yang fasenya nah ini adalah pemasangan yang salah fasa masuk ke netral, netral masuk ke fasa sehingga nanti outputnya juga akan salah juga teman-teman jika pemasangan salah seperti ini nanti akan tidak berfungsi untuk ELCB-nya nah untuk pemasangan yang benar itu seperti ini disini kan ada huruf N di sebelah kiri ya jadi huruf N ini adalah untuk netralnya yang netral masuk ke N, yang fasa masuk ke sebelahnya sehingga nanti untuk outputnya juga netral dan fasa disini nah maka dari itu pemasangannya teman-teman harus seperti ini ya supaya berfungsi untuk si ELCB-nya untuk selanjutnya yaitu nah ini ini pemasangan tidak memperhatikan rating teman-teman maksudnya gimana sih? disini kan ada daya 7700 Pol Ampere saya contohkan seperti itu untuk 7700 Pol Ampere ini adalah 35 Ampere teman-teman untuk ketahanan si rumahnya maksimal 35 Ampere nah teman-teman pasangnya ELCB hanya yang 25 Ampere ini adalah pemasangan yang salah teman-teman kenapa salah? jadi untuk yang daya 7700 Pol Ampere ini pemasangan ELCB-nya harus yang 40 Ampere harus di atas Ampere rumah yang terpasang di rumah teman-teman tidak boleh di bawah si Ampere yang di rumah teman-teman itu akibatnya apa jika teman-teman melakukan di bawah Ampere rumah ini dengan memasang yang 25 Ampere jadi jika teman-teman itu rumahnya mencapai 30 Ampere lah contohnya untuk pemakaian arusnya maka nanti si ELCB ini akan panas teman-teman tidak akan terip tapi akan panas karena ELCB ini tidak ada proteksi beban lebih jadi 25 Ampere ini hanya ketahanan si ELCB ini saja maka dari itu nanti akan panas dan akan menyebabkan kebakaran teman-teman hati-hati maka dari itu sesuaikan dengan rating yang ada di ELCB ini nah jika teman-teman memakai 7200 Pol Ampere silahkan menggunakan ELCB yang 40 Ampere supaya apa? supaya kita tahanan ELCB-nya semakin kuat jika mencapai 30-an si rumahnya walaupun jika mencapai 35 Ampere ini akan masih tetap menahan kekuatan Ampere-nya seperti itu teman-teman nah jadi segitu teman-teman untuk pembahasan ELCB ini saya harap pemasangannya segera dibetulkan terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selamat menikmati